Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Bangdaya disini di channel Hidayatul Fikri Channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Bangdaya kali ini nak ngajak dolor-dolor Untuk jingok keadaan pasar Jakabaring Dan situasi perjalanan menuju ke Jakabaring Yang kondisinya sekarang jauh berbeda Dengan pada saat Bangdaya diput Dua minggu yang lalu Saat mana keadaan Jakabaring? Kita jingok Hari ini Senin 30 Maret 2020 pagi Bangdaya kembali melakukan perjalanan Mengamati efek dari Wabah virus corona Dan himbawan pemerintah Untuk tetap mendep di rumah Yang sudah berjalan efektif satu minggu Sebelumnya Bangdaya nak kasih info ke dulu-dulu Kalau Ado yang ngomong Jakabaring nak ditutup Terkait dengan adonya penyemprotan Disinfektan Itu adalah kabar huak Karena Bangdaya sudah berkoordinasi langsung Dengan kepala PD Pasar Kakanda Rizal Beliau menyampaikan Sampai saat ini Tidak ada rencana PD Pasar Maupun pemerintah kota Palembang Untuk melakukan penutupan sementara Pasar Jakabaring Jadi untuk masyarakat Palembang Ataupun pedagang-pedagang Jakabaring Tidak usah khawatir Bahwa itu adalah kabar huak Sesampainya Bangdaya di Pasar Jakabaring Memang terginggung agak lenggar Berbeda dengan satu minggu yang lalu Waktu Mamang Buat konten tentang Jakabaring Dimana Bangdaya bilang bahwa pada saat itu Jakabaring tidak terkena dampak yang parah Terhadap efek dari virus corona Maupun himbawan untuk mentep di rumah itu Tapi berbeda kondisinya Saat ini Jakabaring sudah mulai terlihat lenggang Dalam arti dalam satu minggu ini Terjadi perubahan bahwa Dampak dari social distancing ini Sudah mulai merambah ke Pasar Jakabaring Mangdaya mulai menelusuri Jakabaring Mulai dari Pasar Terminal Jakabaring Sampai ke Pasar Retail Jakabaring Walaupun yang Mangdaya ingat Tidak separah apa yang dialami Mall-mall yang ada di Palembang Informasi yang Mangdaya dapat Bahwa mall-mall di Palembang itu Omsetnya terjun bebas hingga 90% Untuk kondisi Jakabaring Dari obrolan Mangdaya Dengan para pedagang di Jakabaring Pengakuan mereka Omset mereka saat ini Turun mulai dari 50% Sampai 75% Berikut pengakuan dulu-dulu kita Pedagang Jakabaring Ayo, Cak Mano, Pasar Jakabaring Sekarang? Sepi Sepi Jadi penurunan berapa banyak? Ah, 75% Jadi pengunjungnya memang sepi ya Semenjak ada Corona ini ya? Iya Kak, Cak Mano, sekarang keadaan Jakabaring Setelah ada Corona ini? Sepi Iya, Jauh 50% 50% Jadi Kalau untuk Menyikatinya keadaan sepi kayak ini Cak Mano? Kalau lagi Sudah lama ya Tapi tetap buka ya Tidak Walaupun Keadaan sepi Lagi gak? Kalau juga pasti Lebih lagi lagi Iya, iya, iya Mudah-mudahan cepat selesailah Kayak kita nih Kanan, Caman, kami tak? Sopi Sopi Banyak lah turunnya? Membeli Membeli Berapa pasal lah turunnya? Paruan Paruan Mengingat Jakabaring sebagai pasar Indu Yang nyuplai untuk kota Plembang Baik untuk pasar-pasar tradisional di Plembang Ataupun industri bisnis di bidang kuliner Mako Karno itu Dampak yang dirasok ke Jakabaring Pasti akan lebih besar Daripada pasar tradisional lainnya Dari analisis Mengingat Yang masih fakir ilmu ini Mengingat punya pemikiran Bahwa Apa yang terjadi di sana Dikarenakan beberapa hal Yang pertama Tidak katiknya Atau berhentinya Perputaran dari Bisnis mengkawinan Yang berakibat Tidak katiknya Permintaan dari catering Gedung penyelenggara Pernikahan Maupun hotel-hotel di Plembang Padahal normalnya Permintaan dari catering Maupun pun penyelenggara Dari kawinan ini Permintaan mereka itu cukup banyak Biasanya dimulai dari hari Kamis Jumat Dan Sabtu Yang kedua Efek mendepnya di rumah Dari instansi Fabrik ataupun kantor swasta Maupun pemerintahan Itu juga menyebabkan Para penyedia makanan Baik catering maupun kantin Stop beroperasional Padahal Normalnya Mereka ini Memiliki permintaan Setiap harinya Bisa diomong ke Yang cah inilah Yang memiliki permintaan Regular Bisa dipastikan Setiap hari Pasti ngambek Barang Yang ketiga Stop operasionalnya Sebagian rumah makan Restoran Kendai Atau sejenisnya Mengapa mereka stop? Karena adanya Efek social distancing ini Dimana Tamu-tamu mereka menurun Dan akhirnya Kalau mereka tetap buka Mereka malah rugi Karena Tidak kati pengunjung Jadi beberapa rumah makan Memutuskan Untuk tutup dulu Mungkin Kalau dulu-dulu Bisa nambahi lagi Silahkan komen Aku lagi lah Tiro-tiro Yang berhubungan Dengan efek Social distancing ini Terhadap Jakabari Untuk dulu-dulu Pedagang Jakabaring Termasuk Siapapun Yang mencari nafkah Di Jakabaring Sabar Tidak bisa Tidak bisa apa-apa lagi Kita harus sabar inilah Dan terus bertahan Baik bertahan Untuk tetap berdagang Maupun bertahan Untuk Melawan virus Corona ini Kita harus Sama-sama Melawan virus Corona ini Dan jangan lupa Kita harus Tetap Sama-sama Agar penyebaran Covid-19 ini Atau Corona Bisau Segera berakhir Dan Kota Pembang Balik lagi Cak Biaso Dan mudah-mudahan Ini adalah ujian kita Selesai dari Permasalahan global Covid-19 ini Kita bisau Hidup lebih baik Dari sekarang ini Demikianlah Dari Mang Dayat Semoga ini Bermanfaat Ada salah-salah kato Ada salah-salah Analisa Mang Dayat Minta maaf Inilah keterbatasan Mang Dayat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau kita nak berlagak Aduh gawih Jangan malu-malu Punyok duit selawih Tolong beli ke kue butu Kalau kita lah bergawih Banyak nian yang nak muat bantu Kuk ayam jago Pergi nyangkuk balik bergabung Bagi nyangkuk balik bergabung Kuk ayam jago Gawih emak itu Widang semengkuk Kuk ayam jago Kalau ke lakang semalam zontoh Kuk ayam jago Nak bergabung... Kalau hidup nak senang, jangan kalah berpangku tangan Pengen nak make, bagus nak makan, lemak berkawis sungkan Ngarap ke ato waktu, tak selamanya dia berada Memang banyak warisannya, dimakan tiap hari, abis juga Benteng kutu besar, naik perahu keseberang bulu Kalau kita nak berlagak, adoh kawis jangan malu-malu Punyok duit selawi, tolong beli ke kue putu Kalau kita lah bergawing, banyak nian yang nak muat bantu Kuk ayam jagu Kuk ayam jagu